Sintai Yong tampak tak ingin terlalu memikirkan absennya beberapa pemain di hari pertama pemusatan latihan, TC. Seperti diketahui, tim NASP U23 Indonesia saat ini tengah melaksanakan TC. Hal itu dikarenakan sebentar lagi mereka akan bertanding di sebuah ajang antar tim ASEAN. Skuad Garuda Muda akan bertarung di Piala AFF U23 tahun 2023. Thailand didapuk menjadi tuan rumah pada edisi kelima ini. Piala AFF U23 akan dimulai pada 17-26 Agustus mendatang. Sepekan sebelum turnamen tersebut digelar, Skuad Garuda Muda baru berkumpul. Padahal, para lawan-lawannya seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam telah bersiap sejak bulan lalu. Sementara tim NASP U23 baru berkumpul pada Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023, kemarin. Itu pun belum semua pemain yang dipanggil oleh Sintai Yong hadir dalam sesi TC. Sebagai informasi, pelatih asal Korea Selatan itu memanggil 23 pemain untuk mengikuti TC kali ini. Namun, hanya ada 17 pemain saja yang hadir pada hari pertama. Sementara 6 pemain lainnya masih mangkir dari TC kali ini. K6 pemain yang dimaksud adalah Rizky Rido, Persija Jakarta, Bekem Putra, Persib Bandung, Kadek Arel, Bali United, Zaki Asraf, PSM Makassar, Adi Satrio, dan Alfeandra Dewanga, PSIS Semarang. Rizky Rido dan Zaki Asraf dikabarkan belum mendapatkan izin dari klubnya untuk mengikuti TC tim NASP U23 ini. Lalu, Adi Satrio dan Dewanga mengalami cedera saat membela PSIS Semarang. Sedangkan Kadek Arel dan Bekem Putra masih belum diketahui penyebabnya. Hal ini jelas disayangkan oleh Sintai Yong. Pasalnya, ia dan timnya tak memiliki banyak waktu untuk bersiap. Ia pun mengaku tak mengetahui kapan para pemain yang masih absen akan bergabung ke TC kali ini. Seperti apa yang dilihat, pastinya waktunya tidak cukup, ucap Sintai Yong. Apalagi TC perdana tidak semua pemain datang. Kami tidak tahu kapan mereka datang, jelasnya. Kendati demikian, Sint mengaku tak ingin stres dengan keadaan ini. Ia harus membangun suasana yang baik dengan para pemain yang ada. Hal itu akan membantu proses adaptasi para pemain yang baru bergabung ke dalam TC. Saya tidak mau stres karena pemain yang belum datang. Memang ada beberapa pemain yang belum datang. Dengan pemain yang ada di sini harus bisa membentuk yang baik dan organisasi baik, tutupnya. Di piala AFF U23 nanti, Timnas U23 Indonesia masuk ke dalam grup B. Skuad Garuda akan bertemu dengan Timor Leste dan sang musuh Bebu Yutan, Malaysia, di babak penyisihan grup nanti. Terima kasih telah menonton!